Hai saya baru saja menginstalasi server internet offline ada e-learningnya Coba masih kosong ini masih modelnya aja udah di install tapi kosong kondisinya enggak ada kuliah apa-apa saya akan coba transfer dari open course di sini open course ya open course masih tetes ACD ada kuliah jaringan komputer mana dia jaringan komputer cloud computing internet mana jaringan komputer Network Oke saya akan masuk kuliah jaringan komputer kemudian saya akan rubah saya akan backup dan saya akan copy ke dalam server nah ini dia klik di sini backup kita percobaan ya mudah-mudahan berhasil kalau enggak berhasil ya kita coba lagi yang jadi masalah dengan backup kuliah ini biasanya continue dulu dulu kau kagak maut ya restore ini ada backup yang sudah ada coba kita lihat komputer network ini sekitar 1 megaan kita download ya ini ini makhluknya cuma ini ada proses backup yang tidak beres coba saya masuk sini sekarang administrasi situs kursus oh baca Indonesia lagi sialan kemarin tadi mana buat backup restore ya aduh ini bahasa bahasa Indonesia jadi stress pilihan kursus restore mana restore backup cadangan itu backup ini jadi harus ngerti bahasa Indonesia pengembangan development perintahan kursus kursus mundur yang aneh ya backupnya pengguna susah ya bahasa Indonesia penggayaan penggaya nilai kursus unggah kursus nah ini dia unggah berkas ini dia ini dia oh ini kenapa CISV coba ini guna kursus oh salah bukan bikin aja lah tambahkan kursus baru saya bikin kursus dulu komputer jarkom masukin kategori lain-lain format kursus saya bikin topik kasih ini 40 40 aja 30 deh 30 deh 30 oke jadi saya punya kursus jarkom sekarang saya akan backup eh backup backup pulihkan import oh salah oh import data salah pulihkan ini dia stress pakai bahasa Indonesia nah ini udah pulihkan ini udah kursus ini masuk sini lanjut lanjut pulihkan pulihkan ya pakai doa nih sekarang 13 menit ini udah biarin aja dia bekerja keras kita akan pause dulu videonya oke selesai proses restore backupnya lanjutkan ini selesai jadi kuliahnya sudah ada kuliah jarkom sudah ada di server e-learningnya oke sudah ada cuman ini agak beda ini ada tanda selesai tanda selesainya jadi kalau yang baru ternyata kalau udah selesai ada klik tanda selesai yaudah apa-apa sih beda dikit selesai sudah kita jadi punya kuliah online namanya uits ini yang kuliah yang saya masukin beranda kursus nah ini ada kuliah jaringan komputer tersedia demikian